Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling Mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Follow akun Instagram dan juga Facebook BoboCantik Di video kali ini, Bochan mau ngajakin Boboers untuk jalan-jalan virtual ke kota Jogja Dan sekarang tempatnya Bochan udah sampai di Malioboro Ini adalah kondisi Malioboro pada bulan Januari kemarin nih Suasananya tuh sepi banget Ya nggak banget sih, masih ada beberapa penjual dan juga penarik beca dan delman Tapi ini udah beda banget sama Malioboro pada biasanya kan Nah sekarang kita udah sampai di hotelnya Hari ini Bochan mau nginep di Novo Hotel Suite Malioboro Tadi awalnya agak bingung pas masuk Karena gerbangnya tuh sebelahan sama ibis Dan setelah nanya ternyata bener masuk ke sini Ini adalah area drop offnya Boboers Kesan pertama masuk area ini pasti keliatan pusing ya Mau cari parkir dimana Tapi staffnya sangat helpful Dia yang ngerahin kita parkir dan kita divaletin gitu Jadi kita nggak perlu pusing sama parkirnya Dan disini ada pemeriksaan kesehatan juga Kita perlu cek suhu tubuh, cuci tangan dan yang pasti harus pakai masker Nah ini suasana lobbynya Lobbynya tuh yang nggak terlalu megah gimana Tapi ini desainnya sangat stylish Anak muda banget Terus juga disini disediain beberapa kursi empuk Ada beberapa meja juga Dan di sebelah sananya Boboers Ini ternyata lobbynya tuh nyambung sama lobby Hotel Ibis Terus nanti di ujungnya lagi Nyambung langsung ke Mall Malioboro Nah sekarang kita udah dapet kunci kamar Kita akan langsung menuju ke lantai 6 Disini tempat kamar bocan Nah ini suasana koridornya Dan sekarang kita langsung masuk Ini adalah tipe kamar superior studio Ini tipe termurahnya Harganya tuh 580 ribu Tapi ini harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya Boboers cuma sekit Jadi ini cuma patokannya aja Nah ini kamarnya untuk harga 500 ribuan Menurut bocan sih worth it banget Kamarnya luas Terus juga disamping ranjangnya itu Kita ada sofa Jadi kayak ada ruang terpisah gitu Walaupun cuma dikasih pembatas kayu-kayu gitu kan Nah ini jendelanya Karena pengen dapet yang kasur king Akhirnya bocan dikasih kamarnya yang smoking room Dan ini karena bocan member akor Kita dapet welcome drink khusus Itu dapet jamu Itu enak banget rasanya Fasilitas lain yang ada di dalam kamarnya Kita disediain waste table Terus ada teko listrik Dan perlengkapan bikin kopi Terus ada chiller Ada hair dryer Dan ini tempat sampahnya lucu banget Dan di atasnya kita disediain microwave juga Boboers Jadi beneran family friendly Kalau misalnya Boboers mau ngangetin apa Mau bikin popcorn atau apa Nah ini adalah kamar mandinya Toilet sama showernya terpisah Terus di sebelah sini ada waste table Lengkap dengan amenitiesnya juga Dan ini cerminnya disediain lampu Jadi buat yang mau ngaca terang gitu kan Nah kamar mandinya lengkap Ada water heaternya juga Nggak perlu khawatir Sekarang bocan mau ngajak Boboers Jalan-jalan ke area rooftop Yang ada di Novotel Suite Malioboro ini Nah ini kolam berenangnya Kolam berenangnya cukup luas Terus juga ada kolam anak dan kolam dewasa Nah di sebelah sini ada kafenya nih Jadi kalau Boboers mau ngopi-ngopi sore Mau santai-santai sambil lihat Pemandangan kolam berenang dan gunung Karena kalau cuacanya cerah Dari sini tuh bisa kelihatan dua gunung Jadi suasananya tuh asik banget Bisa di kafenya atau bisa berenang Dan ini suasana sorenya Di rooftopnya ini juga ada sedikit Lapangan hijau gitu Dan lampu-lampunya tuh malah bikin tambah cantik Abis lihat rooftop sebentar Malam ini bocan mau cari makan Karena ini lokasinya strategis banget Dan sayangnya warung kebanyakan tutup ya Jadi bocan mau makan di mall Malioboronya Dan ini suasana pagi harinya Boboers Terlalu ada timelapse Tapi timelapse tuh keren sih Bocan suka banget Nah sekarang kita mau sarapan Sarapannya tuh ada di lantai berapa ya Bocan lupa ya Pokoknya bukan di rooftop Tapi ada di lantai berapa gitu lah Di atas Nah ini sebelum masuk Kita harus cuci tangan Juga cek suhu tubuh lagi Nah ini suasana restorannya Desainnya tuh masih yang unik-unik gitu Aestetik banget Terus bocan suka sama lampu hiasnya Yang gak biasa Kayak kipas angin gitu bentuknya Tapi lucu Nah untuk menu sarapannya sendiri Bisa dibilang cukup variatif Karena ada beberapa makanan Ada beberapa pilihan main course Jadi mau nasi goreng Nasi putih Atau nasi gudeg Terus ada bubur ayam juga Terus disediain buah Segala macem Dengan cemilannya Tapi yang paling bocan suka Disini tuh Kita gak perlu repot Ngambil air minum Karena disediain Satu botol air mineral Satu liter gini yang tertutup Jadi kita percaya gitu kan Ini belum dipake orang Dan menurut bocan sih Ini tuh cara yang sangat cerdas Karena air putih itu kan Kayak sesuatu yang esensial Yang harus Harus banyak Dan gampang ngambilnya Kalau di restoran lain tuh Bocan bisa berapa kali Bulak-balik Buat ngambil air putih doang kan Nah kalau disini Itu udah enak banget Cuma tinggal tuang aja Selain itu udah pasti bersih Karena ditutup kan Dan ini area outdoor Di restorannya Suasananya masih Yang trendy gitu Tapi disini kita dapet bonus Bisa liat pemandangan gunung Dan ini suasana kolam berenangnya Pas siang hari Cuacanya tuh lagi cerah Jadi kayak panas banget gitu Dan gak ada yang berenang Tapi karena cuacanya bagus Jadi kita bisa liat Pemandangan gunung merapi Dan merbabu dari sini Tuh cakep banget view-nya Walaupun di tengah kota gitu kan Jogja punya pemandangan kayak gini Keren ya Bocan agak bingung Mana yang merapi Mana yang berbabu Pokoknya ada dua gunung Dan itu gunung merapi Dan berbabu Sekian dulu review dari Bocan Gimana Bobors tertarik Untuk masukin Novo Hotel Suite ini Sebagai list hotel Buat liburan Bobors ke Jogja Yang pasti Bobors Jangan lupa Patengin terus channel Bocan Karena akan ada banyak Video review hotel keren lainnya Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like